Aura abu-abu memasuki tubuhnya seperti angin musim gugur yang menyapu daun-daun yang berguguran. Dalam sekejap, Kincuan merasa fungsi tubuhnya menurun. Sangat kuat. Untungnya, tubuh Kincuan adalah aset terbesarnya. Vitalitasnya terus-menerus dinetralkan. Kekuatan ilahi, kekuatan ilahi lima elemen, dan kekuatan ilahi yin yang secara langsung menetralkan Key of Heaven and Lawan. Telapak yin yang Kincuan membuat kakak senior Yue sedikit takut karena dia merasa sangat tidak nyaman. Tetapi pada saat ini, sosok Kincuan melintas dan dia bergegas, menyerang dengan telapak tangan yin yang. Kincuan, yang telah membuka-bukaan anginnya, tidak tertandingi dalam hal kecepatan. Kultivasi kakak senior Yue dan yang lainnya juga berkurang 20% oleh Kincuan. Domain gravitasi, rawa bumi, dan belitan air gletser North Sea mengurangi kecepatan dan kecepatan reaksi lawan. Telapak tangan yang mematikan. Kakak senior Yue panik dan secara naluriah mengulurkan tangan untuk memblokir. Itu adalah fatal palem lagi. Kuak, kuak. Serangan Kincuan kedap udara dan sangat cepat. Dia menyingkirkan palu pedang Dewa Tempa dan menyerang dengan kedua tangan seperti badai dahsyat. Mata Dewa Emas memungkinkan Kincuan melihat beberapa kekurangan dan poin khusus. Setiap serangan tidak tampak kejam, tetapi hanya kakak senior Yue yang tahu betapa tidak nyamannya dia. Kemampuan yin dan yang Kincuan luar biasa. Bagaimanapun, ini adalah telapak tangan yin yang dari penyempurnaan kekosongan dan alam integrasi jalur. Kakak senior Yue hanya bisa memblokir dan tidak bisa melawan. Dia bahkan tidak bisa mengelak. Saya mengaku kalah. Kakak senior Yue berteriak keras. Dia merasa sangat tidak nyaman sehingga dia tidak peduli tentang hal lain. Tuan Muda Changlan masih bertarung dengan North Sea Glacier. Dengan langkah Dewa Air, Glacier North Sea tidak terkalahkan, tetapi sulit baginya untuk menang. Pada saat ini, Tuan Muda Changlan mendengar kakak senior Yue mengaku kalah dan mau tidak mau menoleh. Bagaimanapun, ini adalah kompetisi. Jika seseorang mengaku kalah, mereka hanya bisa berhenti. Di sisi lain, lawan harus mundur dari pertarungan setelah mengaku kalah. Kincuan telah mengalahkan Earth Celestial sampai mengakui kekalahan. Ini mengejutkan banyak orang di sekitarnya. Adapun kakak senior Yue, wajahnya pucat pasih saat dia memeluk tubuhnya dan gemetar. Kekuatan Yin dan yang tidak seimbang, membuatnya merasa lebih baik mati daripada hidup. Perasaan itu menyiksa, terlalu menyiksa. Seluruh tubuhnya kesakitan luar biasa, tapi itu bukan rasa sakit ditusuk oleh pedang. Bagi para prajurit, rasa sakit seperti itu adalah yang paling mudah untuk ditanggung. Ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh ketidakseimbangan Yin dan yang tak terlukiskan. Bahkan seorang seniman bela diri akan merasa sulit untuk bertahan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari dalam keluar, setiap pori akan terasa tidak nyaman. Banyak orang gemetar ketika mereka melihat ini. Ketika mereka melihat Kincuan lagi, seolah-olah mereka telah melihat setan. Banyak orang mengingat Kincuan sebagai seseorang yang tidak bisa diprovokasi. Pada saat ini, Tuan Muda Changlan muncul di depan Kincuan dalam sekejap dan mengarahkan tangannya ke arah Kincuan. Tangan berdarah Raja Iblis Tuan Muda Changlan sekarang berada di alam surgawi bumi dan sangat kuat. Lagi pula, Kincuan hanya berada di tingkat ke-9 alam surgawi. Ada celah besar di antara wilayah mereka. Tuan Muda Changlan juga orang yang unik. Dia jauh lebih kuat daripada mereka yang berada di alam yang sama. Dia benar-benar jenius, jenius di antara para jenius. Orang seperti itu setara dengan Dark North Glacier. Jika Glacier Dark North memiliki Water God Steps, dia akan mampu menahan kartu Truftuan Muda Changlan, Blood River Chariot, sampai batas tertentu. Kalau tidak, akan sulit untuk bertarung imbang. Kerajaan 3000 Darah Alu mengalir darah Pemorbanan Jiwa Darah Altar pengorbanan jiwa darah muncul, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Itu menakutkan dan menakutkan, membuat jiwa seseorang merasa tidak nyaman. Kincuan mencibir, kesadarannya bergerak dan raungan naga yang mengguncang bumi terdengar. Serangan Naga Ilahi Naga Ilahi Emas Kuno bergegas keluar dan langsung menyerang altar pengorbanan jiwa darah. Cahaya kemasan memancar ke segala arah dan raungan yang mengguncang bumi. Naga Ilahi Kuno yang besar mengejutkan semua orang. Bahkan Kincuan terkejut. Ini adalah kiberbentuk naga. Ini karena kabut dewa air. Saat ini, sembilan naga ilahi terlalu menakutkan aura suci itu dan kekuatan naga suci kuno. Pada saat ini, Kincuan menyadari pentingnya teknik kekuatan ilahi sembilan naga yang dia kembangkan. Ini adalah teknik budidaya naga ilahi kuno. Ledakan Altar pengorbanan jiwa darah hancur. Tuan Muda Changlan terkejut. Sosok besar itu meraung dan lautan darah di sekitarnya melonjak. Pada saat ini, Gletser Darknor telah mencapai sisi Kincuan dan mengulurkan tangan untuk menarik Kincuan. Kereta Sungai Darah Desir Di atas laut darah, ada kereta sungai darah yang besar. Kincuan dan Darknor Glacier berada di dunia laut darah Tuan Muda Changlan. Ini adalah kartu truf terkuat dan paling menakutkan Tuan Muda Changlan. Kereta Sungai Darah yang besar, eh. Pada saat ini, ia menarik delapan naga darah, bergegas menuju Kincuan dan Gletser Darknor dengan aura yang melonjak. Langkah Dewa Air Kincuan mengulurkan tangannya dan segel lima elemen dewa dan buddha hancur. Di kereta laut darah, cahaya darah langsung membubarkan serangan Kincuan. Ini mengejutkan Kincuan. Kereta Sungai Darah pihak lain tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dia hanya berada di alam surgawi dan sama sekali tidak bisa mengancam pihak lain. Sekarang, pihak lain hanya perlu terus menyerang. Darknor Glacier sedikit mengernyit. Dia hanya bisa mengelak. Langkah Dewa Air itu misterius dan ajaib, tetapi itu tidak bisa menghancurkan dunia laut darah pihak lain. Ha ha ha, Kincuan, aku akan membiarkanmu mati di sini. Aku akan menjadikan wanitamu milikku di dunia laut darah ini. Tuan Muda Changlan tertawa sinting dan menatap Kincuan dengan main-main. Kereta Sungai Darah ini benar-benar menakutkan. Kincuan berpikir keras tentang cara memecahkannya. Di masa lalu, dia bisa mengandalkan kekuatan kasar, tapi sekarang, kereta Sungai Darah pihak lain telah naik ke level yang sangat tinggi. Ada delapan naga darah dan kereta spesial dengan aura misterius dan rune kuno yang berkedip di atasnya. Cakar Naga Dewa Fajra Cambuk Ekor Naga Ilahi Serangan Naga Ilahi Namun, ini adalah dunia milik Tuan Muda Changlan. Dia adalah raja di sini. Selain itu, ranah Kincuan jauh lebih rendah. Serangan Naga Ilahi dapat memblokir kereta Sungai Darah pihak lain. Namun, ini hanya sementara. Setelah sekian lama, energi esensinya akan habis dan dia tidak akan bisa melanjutkan. Ini adalah dunia Tuan Muda Changlan. Tiba-tiba, mata Kincuan berbinar. Dia tampaknya memiliki kemampuan juga. Penjara Dewa Emas Ini adalah kemampuan yang muncul saat Gold Divine Eye mencapai level ke-8. Dia hampir melupakannya. Ini membuat Kincuan senang. Ini adalah sebuah harapan. Dia tidak tahu apakah itu berguna atau tidak. Dengan hati yang gugup, cahaya kemasan melintas di mata Kincuan. Suwa. Adegan berubah. Lautan darah telah hilang, tetapi kereta Sungai Darah masih ada. Tanpa laut darah, kereta Sungai Darah itu seperti ikan yang keluar dari air. Bahkan jika itu adalah ikan ganas, kekuatannya sangat berkurang. Ini adalah dunia emas, penjara ilahi emas. Ekspresi Tuan Muda Changlan berubah drastis. Adapun Kincuan, dia mengenakan armor Fajra Wargot. Itu bersinar dengan cahaya kemasan dan Kincuan memancarkan aura raja yang kuat. Hahaha, Tuan Muda Changlan, bagaimana menurutmu aku harus membunuhmu hari ini? Kincuan tertawa keras. Penjara Dewa Emas sangat berguna. Sabar Dewa Emas. Pedang ilahi emas besar langsung menyerbu. Ledakan. Kereta Sungai Darah yang besar langsung menghilang. Kincuan tertegun. Dia tersenyum. Dia sangat bahagia. Penjara Dewa Emas ini sangat berguna dan terlalu kuat. Mengikat. Segel pengikat cahaya Buddha. Sosok Kincuan melintas dan dia langsung menggunakan Fajra Divine Dragon Claw. Uh. 922. Ah. Tuan Muda Changlan berteriak, tapi ini adalah penjara Dewa Emas. Dia hanya bisa menyerang secara mental. Dia bisa melukai roh lawan dan bahkan membunuhnya, tapi sulit untuk membunuh roh seorang seniman bela diri. Namun, perasaan rohnya sama. Misalnya, jika dia dicambuk atau disayat, rasa sakitnya akan nyata, tetapi tidak akan terlalu membahayakan tubuh. Tapi ini sudah cukup. Kincuan bisa menggunakan tangan Yin yang untuk menyiksa lawannya, membuatnya mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Begitu semangatnya runtuh, dia akan tamat. Di penjara Dewa Emas, Kincuan adalah raja, terus-menerus menyerang Tuan Muda Changlan. Bang, bang, bang. Tuan Muda Changlan sekarang benar-benar dihancurkan oleh Kincuan. Jiwanya sangat kesakitan, dan dia tidak bisa mengakui kekalahan bahkan jika dia menginginkannya. Tepat ketika dia tidak tahan lagi, kuali kecil berwarna darah muncul, dan lingkaran cahaya darah mengelilingi Tuan Muda Changlan. Kemudian menghilang, dan penjara Dewa Emas menghilang. Tuan Muda Changlan muncul di platform bela diri. Segala sesuatu yang terjadi sebelumnya secara alami tidak dapat dilihat, tetapi sekarang dia muncul di platform bela diri dengan wajah pucat. Untungnya, tubuhnya tidak terpengaruh, tetapi jiwanya diambang kehancuran. Jika bukan karena kuali darah, dia mungkin akan mati kali ini. Tuan Muda Changlan memandang Kincuan dengan kebencian dan sedikit ketakutan. Saya mengaku kalah. Tuan Muda Changlan mengaku kalah, yang berarti pertempuran sudah berakhir. Kincuan tersenyum pada Tuan Muda Changlan dan menarik Dark North Glacier ke bawah. Yun Tiangye mengerutkan kening saat dia melihat dari bawah. Keduanya sebenarnya telah mengalahkan Tuan Muda Changlan dan yang lainnya, yang membuatnya mempertimbangkan kembali. Tampaknya tidak mudah mendapatkan Dark North Glacier. Kincuan menggunakan penjara Dewa Emas untuk pertama kalinya, dan efeknya sangat bagus. Jika bukan karena kuali darah Tuan Muda Changlan, dia mungkin akan pingsan dan mati. Kemampuan Golden Divine Eye terlalu kuat, itu layak menjadi kemampuan yang muncul setelah warisan ilahi mencapai alam yang tinggi. Tentu saja, penjara Dewa Emas tidak terkalahkan. Itu harus efektif melawan ranah yang sama atau lebih tinggi, tetapi itu tergantung pada kekuatan tempur yang sebenarnya. Tapi saat ini, itu pasti kartu truf Kincuan, kartu truf yang sangat besar. Mereka telah mengalahkan Sekte Iblis, salah satu dari empat faksi besar di kota di antara awan. Kehormatan ini membuat Kincuan dan Glacier Beiming terkenal. Reputasi Tuan Muda Changlan dan Sekte Iblisnya sangat terpengaruh. Banyak orang bahkan berspekulasi seberapa kuat Kincuan dan Glacier Laut Utara, dan apakah ada orang di kota di antara awan yang bisa mengalahkan mereka. Desas-desus menjadi semakin intens, sampai-sampai kota di antara awan pada akhirnya akan berganti pemilik. Kincuan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia datang ke sini untuk bermain dengan Glacier Laut Utara dan melihat apakah dia bisa mendapatkan bunga awan. Dia tidak menyangka bahwa dia akan memutuskan hubungannya dengan Glacier Laut Utara terlebih dahulu dan menyebabkan keributan seperti itu di kota di antara awan. Setelah selesai, Kincuan dan Beiming Glacier kembali ke Cloud Tower. Karena mereka tidak melakukan apa-apa di sore hari, keduanya yang baru saja memutuskan hubungan menjadi terjerat satu sama lain. Kincuan merasa seolah berada di negeri dongeng. Secara visual dan spiritual, itu adalah dampak yang kuat. Itu terlalu indah. Aromanya bertahan lama, batu giok seputih salju berdesir, nikmat dan mempesona. Kincuan memegang sepasang kaki gioknya. Itu adalah sepasang kaki yang sempurna, seputih salju seperti batu giok, ramping dan halus, kecil dan indah. Pergelangan kakinya ramping tetapi tidak kurang montok. Kakinya ramping dan panjang, dengan garis lembut dan anggun seolah tanpa tulang. Jari-jari kakinya proporsional dan memancarkan kilau seperti batu giok dan aroma yang samar. Kincuan bukan seorang pemuja kaki, tetapi dia masih merasa bahwa mereka sempurna dan tanpa celah. Glacier Beiming pemalu seperti bunga di angin, menutup matanya. Tangan Yin yang Kincuan memiliki efek menyentuh tulang dan memijat. Sekarang, Kincuan menyentuh tulang kaki Glacier Beiming. Kincuan tidak tahan untuk melepaskannya. Glacier Beiming terasa seperti berada di awan dan kabut, dan itu sangat nyaman. Pada malam hari, mereka berdua keluar untuk melihat pasar malam kota di antara awan. Suara pedagang asongan, keramaian dan hirup pikuk, bulan terang yang menggantung tinggi di langit, dan jalanan yang terang-benderang membuat orang merasa sangat nyaman. Itu ramai dan hidup. Aliran orang yang tak ada habisnya, ditemani oleh seorang wanita cantik, Kincuan memegang tangannya. Dia sangat ingin berjalan seperti ini sampai akhir zaman, sampai akhir zaman. Kincuan, sudah larut, ayo kembali. Glacier Beiming berkata dengan lembut. Aku sangat berharap kita bisa berjalan seperti ini selamanya. Kincuan menatapnya sambil tersenyum. Beiming Glacier mengungkapkan sedikit senyuman. Benar-benar. Ayo kembali, aku merindukanmu lagi. Kincuan menatapnya dengan penuh semangat. Beiming Glacier tersipu dan memelototinya. Kau banteng yang mengamuk. Keesokan harinya, mereka pergi ke Battlefield in the Cloud lagi. Masih ada lautan manusia di sana, dan pertempuran serta kompetisi berlanjut. Kedatangan Kincuan, Glacier Beiming, dan yang lainnya menarik banyak perhatian, dan secara otomatis memberi jalan bagi mereka. Sekarang, dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di sini yang tidak mengenal Kincuan dan Beiming Glacier. Mereka yang tidak tahu bisa ditanya di tempat, dan seseorang akan menjelaskan. Tuan Muda Changlan dan yang lainnya tidak muncul. Tapi hari ini, Kincuan dan Sekte Obat saling berhadapan. Madame of Bones menantang. Saat ini, Madame of Bones memiliki sembilan orang di atas panggung. Wanita cantik itu memandang Kincuan dan mengeluarkan tantangan. Itu adalah situasi paling normal untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri. Mereka seimbang, dan sulit untuk menemukan lawan yang baik. Kincuan dan Beiming Glacier juga mendarat di Battlefield in the Cloud. Madame of Bones dipenuhi dengan energi spiritual. Dia adalah wanita yang sangat cantik, dan dikatakan bahwa dia adalah elf yang lahir dari tulang yang maha kuasa. Namun, tidak ada pria yang berani menyukainya, karena jika tidak berhati-hati, mereka akan berubah menjadi tulang belulang. Madame of Bones memandang Kincuan dengan senyum di wajahnya. Kalian benar-benar patut ditiru. Kalian pasangan yang cocok di surga. Terima kasih atas pujiannya, kata Kincuan. Kalau begitu mari kita mulai. Kata nyonya tulang. Kincuan mengangguk. Oke. Susunan tulang hebat. Susunan lima elemen Buddha suci. Madame of Bones bergerak. Tumpukan tulang. Keberhasilan seorang jenderal dicapai dengan 10 ribu tulang. Aura di sekitarnya tiba-tiba berubah drastis. Dalam sekejap, itu menjadi seperti neraka, dengan tumpukan tulang. Tangan tulang putih. Madame of Bones mengulurkan tangannya, dan tangan tulang seputih salju terulur. Dengan cahaya putih yang tragis, ia menyambar Kincuan. Aura roh mati. Tangan tulang putih memancarkan aura roh mati yang menakutkan. Kincuan mengedarkan kekuatan ilahi yin dan yang dan kekuatan Buddha. Dia tidak takut dengan aura roh mati dan menyerang dengan telapak tangannya. Mati. Madame of Bones menyerang lagi. Tangan pengisap sum-sum. Dengan serangan ini, Kincuan merasa tubuhnya menjadi dingin, dan aura di sekitarnya berubah. Serangan ini sangat menyeramkan, dan dia hanya bisa cemberut. Kekuatan abadi mata ilahi. Pagoda tujuh tingkat Zen Yao Sian. Kincuan telah menekan 30 persen kekuatan iblis. Sekarang, dia telah jatuh dari alam abadi bumi. Madame of Bones tertegun. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana dia bisa melawan? Dia telah jatuh dari alam abadi bumi. Kincuan pindah. Menurut pendapat Kincuan, jatuh dari alam abadi bumi terlalu lemah untuk menahan satu pukulan. Palu tempah yin yang. Benih api yin yang melekat padanya. Ledakan. Ekspresi Madame of Bones berubah. Dengan kilatan cahaya giyok putih, dia mundur. Tetapi pada saat ini, Kincuan mengikutinya seperti bayangan dan bergegas lagi. 923. Kincuan bergegas lagi. Serangannya masih sama, palu penempaan yin dan yang. Saya mengaku kalah. Madame of Bones tidak punya pilihan selain mengaku kalah. Kekuatannya telah keluar dari Earth Celestial Stage. Dia tidak bisa bertarung sama sekali. Sekarang, orang-orang di bawah Earth Celestial Stage tidak bisa menolak Kincuan sama sekali. Dia bahkan tidak bisa menerima satu serangan pun dari Kincuan. Kincuan tidak terkejut. Madame of Bones adalah anggota klan iblis. Kekuatannya telah melemah sebesar 10 persen, dan dia telah keluar dari Earth Celestial Stage. Sekarang, dia tidak bisa bertarung lagi. Ini juga bagus. Itu menyelamatkannya banyak waktu dan masalah. Madame of Bones memandang Kincuan dengan getir. Klan iblis memuja yang kuat dan memiliki kesan yang baik tentang mereka. Madame of Bones menganggap Kincuan sangat jantan, menawan, dan menarik. Kincuan pura-pura tidak melihatnya. Ketika gletser Kincuan dan Dark North hendak turun, sebuah suara terdengar, tunggu sebentar. Yun Tiange dan teman-temannya berjalan ke arena di awan. Hari ini masih pagi. Mengapa kita tidak bertarung lagi hari ini? Kata Yun Tiange sambil tersenyum. Kincuan mengangguk, oke. Yun Tiange tidak memiliki lima orang. Ketika pertempuran dimulai, kedua belah pihak mengaktifkan susunan mantra dan menggunakan beberapa metode kultifasi tambahan untuk meningkatkan kekuatan mereka. Kincuan memanggil binatang naga macan tutul dan beruang naga emas bumi. Senjata Yun Tiange adalah pedang panjang, dan kultifasinya adalah pedang surgawi. Tentu saja, Sword Celestial Wei hanyalah gertakan. Dia jauh dari level itu, tapi itu memang pedang surgawi. Beberapa binatang iblis yang lemah memiliki sedikit darah naga di tubuh mereka. Kekuatan Yun Tiange masih sangat kuat. Kalau tidak, dia tidak akan berani menantang mereka setelah Tuan Muda Changlan dan Madame of Bones gagal. Dia memegang pedang panjang seputih salju di tangannya. Lingkaran aura surgawi muncul di tubuh Yun Tiange. Jiwanya berputar di sekelilingnya, bergema dengan susunan mantra Sword Celestial. Energi spiritual surga dan bumi terus berkumpul, sehingga dia bisa terus bertarung untuk waktu yang lebih lama. Celestial aura dapat meningkatkan pertahanan, serangan, kecepatan, dan gerakan tubuhnya. Desir Serangan pedang Yun Tiange tajam, dan teknik gerakannya elegan. Nah, Kincuan curiga bahwa orang ini hanya berusaha bersikap keren. Serangan pedang Yun Tiange tajam, dan teknik gerakannya elegan. Namun, itu memang sangat kuat. Kincuan memegang palu pedang penempaan dewa di tangannya. Itu bersinar dengan cahaya keemasan, seolah-olah itu adalah satu dengan Fajra Wargat Armor. Kemampuan Define Seribu Jin Cauldron Palu Tempah Yin Yang Itu bahkan lebih kuat. Meskipun palu dewa tempa Yin Yang tidak dapat ditambahkan ke benih api Yin Yang, palu pedang dewa tempa memiliki efek yang sama dengan palu dewa tempa dan pedang titik emas. Serangan gravitasi sudah luar biasa, dan dengan sedikit efek mengubah batu menjadi emas, dikombinasikan dengan serangan Yin Yang, efeknya sangat bagus. Palu Tempa Yin Yang Kincuan hanya memiliki satu gerakan ini, tetapi itu adalah gerakan yang mengungguli pengerjaan alam. Itu adalah langkah yang telah ditempa secara menyeluruh. Dia telah menggunakannya tidak kurang dari satu juta kali, atau bahkan lebih. Latihan menjadi sempurna, dan dia bisa mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Selain itu, langkah ini sendiri adalah keterampilan ilahi. Ledakan Setelah melepaskan serangan ini, Kincuan merasakan kekuatan tolak yang samar. Kekuatan serangannya tidak akan berubah, tetapi pihak lain dapat mengurangi kerusakan yang diberikan kepadanya lebih dari setengahnya. Kincuan melepaskan kekuatan abadi dari mata dewanya. Kekuatan Yun Tiang E dan yang lainnya berkurang 20%, yang menyebabkan mereka panik. Kekuatan mereka masih di tahap surgawi bumi, tetapi 20% dari kekuatan mereka masih sangat menakutkan. Ini adalah efek dari pengurangan semua kekuatan mereka, termasuk kecepatan, reaksi, kecepatan serangan, pertahanan. Lima Tangan Elemental Naga Ilahi Cambuk Ekor Naga Ilahi Kincuan, yang hanya berada di tahap manusia surga, dengan panik menyerang beberapa pembudidaya tahap surgawi bumi dan memaksa mereka ke keadaan yang sangat menyedihkan. Sedangkan untuk Dark North Glacier, dia menggunakan Water God Steps dan mengikuti di samping Kincuan, sesekali menggunakan Water Entang Lemen. Keterikatan air dikombinasikan dengan medan gravitasi beruang naga emas dan rawat tanah sangat mengurangi kecepatan dan kecepatan reaksi mereka. Bukan itu saja, mata Dewa Kincuan juga bisa membuat kecepatan lawannya semakin lambat. Menurut pendapat Kincuan, kecepatan ini agak terlalu lambat. Itu sangat lambat sehingga Kincuan hampir bisa bergegas dan membantai mereka. Namun, Yun Tiangye memiliki aura surgawi di sekelilingnya, dan dia juga seorang kultifator Earth Celestial Stage, seorang kultifator super jenius. Dia tidak kalah dengan Tuan Muda Changlan. Naga melonjak. Anggur naga emas. Energi pesona abadi seperti balon yang tidak akan meledak. Ketika menerima kekuatan eksternal, itu akan membelokkan dan membiarkan Yun Tiangye meninggalkan tempat berbahaya ini. Namun, Yun Tiangye nyaris tidak dikalahkan, dan itu hanya karena dia berada di tahap surgawi bumi. Tanpa aura surgawi, Yun Tiangye pasti sudah lama dikalahkan. Immortal Chumkey adalah kartu truf Yun Tiangye, tapi itu hanya tipe pertahanan dan tambahan, dan lebih cenderung untuk melindungi hidupnya. Adapun kereta sungai Darah Tuan Muda Changlan, itu digunakan untuk membunuh orang. Namun, Immortal Chumkey Yun Tiangye tidak kalah dengan Blood River Chariot. Lagi pula, Immortal Chumkey tidak hanya dapat melindungi kehidupan seseorang, tetapi juga dapat meningkatkan serangan, kecepatan, pertahanan, teknik gerakan seseorang, del. Jika bukan karena Immortal Chumkey, kecepatan Yun Tiangye akan menjadi lebih lambat, dan reaksinya akan menjadi lebih lambat. Ki dari pesona abadi pihak lain bahkan bisa memotong Yin dan Yang Kincuan. Kekuatannya masih belum cukup, dan tingkat kultifasinya terlalu rendah. Lagi pula, itu adalah perbedaan antara tingkat surga dan tingkat langit bumi. Jika Kincuan berada di Earth Celestial Stage, dia pasti bisa menghancurkan Yun Tiangye dengan mudah. Pada saat ini, Gletser Beiming bergerak. Dinginkan air terbalik. Air tanpa ampun. Kristal es meledak. Kristal es besar mengikat Yun Tiangye sebelum meledak. Tingkat kultifasi Kincuan tidak cukup tinggi, tetapi tingkat kultifasi Gletser Beiming cukup tinggi. Tubuh tulang Giyok Dewa airnya juga berada di lapisan kelima, dan kemampuan tipe airnya sangat menakutkan. Ledakan Kristal es tidak dapat melukai Yun Tiangye, tetapi menghabiskan banyak energi Yun Tiangye. Tingkat di mana ia menyerap energi esensi duniawi tidak bisa mengikuti. Gletser Beiming menyerang sekali lagi. Itu masih air tanpa ampun, dan Kristal es meledak. Setelah menggunakannya beberapa kali, wajah Yun Tiangye menjadi pucat, dan Immortal Chumky tampaknya berada di ambang kehancuran. Adapun Yun Tiangye, tidak ada gunanya bahkan jika dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Gletser Beiming, yang memiliki langkah Dewa air, dapat dengan mudah mengendalikan medan perang. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Yun Tiangye tidak punya pilihan selain menyerah. Kincuan dan Beiming Glacier menang sekali lagi. Kali ini, lingkungan sekitarnya menjadi sangat sunyi. Mereka terlalu kuat. Kedua orang ini telah benar-benar menamparkan wajah kota di antara awan, dan sekarang, hanya Sekte Confucius yang tersisa. Namun, Sekte Confucius jarang berperang dengan yang lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam kompetisi bela diri yang bersahabat ini, Kincuan dan Beiming Glacier telah menang. Meskipun Yun Tiangye telah dikalahkan, kilatan aneh bisa terlihat tersembunyi di matanya. Mereka seperti dua api. Dua hari kemudian, kompetisi bela diri persahabatan berakhir, dan Kincuan dan Beiming Glacier menang. Hadiahnya adalah Cloud Flower. Kincuan memperoleh Cloud Flower. Lawannya tidak merusaknya. Meskipun Cloud Flower sangat berharga, itu masih dalam jangkauan beberapa vaksi terkemuka di kota di antara awan. Ini adalah bunga anggun yang terlihat seperti bunga di awan. Itu memancarkan aura spiritual jernih yang kuat, indah dan penuh energi spiritual. Setelah mendapatkan Cloud Flower, Kincuan cukup senang. Delapan dari mereka memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar kota di antara awan dan bersantai. 924. Setengah bulan berlalu dengan cepat. Grup sudah siap untuk meninggalkan Cloud City. Kincuan juga merasa sudah waktunya untuk pulang, tetapi dia memutuskan untuk mengembalikan Glacier Beiming. Sayang, pulanglah bersamaku untuk melihat keluargaku. Kata Kincuan sambil tersenyum. Glacier Beiming tertegun dan tersipu, Aku, aku, apakah keluargamu akan menyukaiku? Kincuan tersenyum dan mencubit hidungnya, jangan khawatir, mereka akan sangat menyukaimu. Mereka khawatir aku tidak bisa menikahi seorang wanita. Dengan gadis cantik seperti itu, mereka akan bahagia sampai mati. Kamu tidak bisa menikahi seorang wanita. Glacier Beiming meliriknya. Kincuan tersenyum canggung. Dia tidak tahu apakah Suhe ada di rumah atau apakah dia telah kembali ke Istana Seratus Bunga. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi ketika mereka bertemu. Kincuan tidak khawatir mereka akan bertemu. Wanita ini tidak peduli bahwa Kincuan memiliki wanita lain. Dia memiliki temperamen yang dingin dan tidak ingin berpisah dari Kincuan. Dia punya urusan sendiri untuk dilakukan. Glacier Beiming secara alami harus pergi ke Kincuan. Yun Tiange memandang Kincuan dan Glacier Beiming dari jauh. Matanya terbakar cemburu, tapi dia tidak punya pilihan lain. Ia tidak berani mengambil resiko karena tidak hanya akan merugikan dirinya, tapi juga seluruh keluarganya. Begitu saja, Kincuan dan yang lainnya kembali ke Nanjanglen, Kota Jiuksuan, dan Istana Jiuksuan Tae Yun. Setelah memberikan beberapa instruksi, Kincuan mengambil Beiming Glacier dan menggunakan Heavenly Gate Escape. Kota peniup salju. Pulang ke rumah, Glacier Beiming sedikit gugup. Ini membuat Kincuan tertawa. Wanita yang anggun dan kuat, kecantikan yang tiada taraf, gugup. Hanya ada satu alasan, dia mencintainya. Dia sangat mencintainya. Ketika Glacier Beiming melihat keluarga Kin, dia merasakan kehangatan keluarga ini. Kincuan memberitahu mereka bahwa Suhae telah kembali ke Istana Seratus Bunga. Kakak Ipar sangat cantik, sangat cantik. Helian Wu menarik tangan Beiming Glacier dan tersenyum bahagia. Dari waktu ke waktu, dia memandang Kincuan. Kincuan tersenyum canggung. Binger, katakan padaku, mengapa kamu menyukai anak ini? Helian Wu terkekeh. Bibi, dia sangat baik. Beiming Bingcuan berkata dengan wajah merah. Dia menyiapkan hadiah untuk keluarga Kin. Ada berbagai macam hadiah, besar dan kecil. Orang-orang dari keluarga Kin masih sangat terkejut. Kincuan sudah sangat kuat, tapi Glacier Beiming bahkan lebih kuat dari Kincuan. Dia cerdas, cantik, dan kuat. Dia adalah dewi yang sempurna. Beiming Bingcuan tinggal bersama keluarga Kin selama sebulan sebelum pergi. Kincuan mengirimnya kembali. Ketika Kincuan kembali lagi, Suhae kembali. Sebenarnya, Kincuan ingin kedua wanita itu bertemu, tetapi mereka melewatkan kesempatan itu. Kincuan tidak memaksa mereka. Mereka bukan wanita biasa, dan tidak mungkin bagi mereka untuk menghabiskan waktu bersama sekarang. Lagi pula, mereka punya urusan sendiri untuk dilakukan. Selanjutnya, Kincuan mulai membuat pil dengan Cloud Flower. Pil kabut awan. Pil ini terutama digunakan untuk meningkatkan bakat seseorang dan membersihkan dasar seseorang. Itu adalah pil yang sangat berharga. Tentu saja, meningkatkan bakat seseorang juga sangat mudah. Yang terpenting, itu digunakan untuk menembus dunia kecil. Ini juga alasan mengapa Kincuan ingin pergi ke kota di antara awan. Pil ini mirip dengan pil bodi. Hal utama adalah Cloud Flower dan tingkat keberhasilannya. Tingkat keberhasilan pil bermutu tinggi dan berharga sangat rendah. Seseorang tidak dapat mengatakan bahwa tingkat keberhasilannya hanya 10% atau 8%, tetapi kurang dari 25%. Orang bisa melihat seberapa rendah tingkat keberhasilannya. Untungnya, Kincuan tidak mengkhawatirkan hal ini. Bahkan jika mereka berhasil, kuantitas dan kualitas pil yang mereka buat akan jauh lebih rendah. Ding! Berhasil mengarang. Kincuan melihatnya. Ada sembilan pil Cloud Mist. Mereka seukuran ibu jari dan berwarna seputih salju. Ada kabut awan yang mengembun pada mereka, melingkar dan tidak menghilang. Kincuan menggunakan satu. Dia telah mencapai lingkaran penuh tahap makhluk surgawi. Kincuan memiliki pil bodi. Tetapi jika dia ingin menggunakannya untuk menerobos ke tahap surgawi bumi, Kincuan merasa dia masih membutuhkan sesuatu. Jadi dia tidak terburu-buru. Tanpa disadari, Kincuan telah kembali selama lebih dari 2 tahun. Kekuatan keluarga Kin tumbuh jauh lebih cepat daripada Kincuan. Bagaimanapun, tahap kultifasi keluarga Kin masih rendah. Dengan kemampuan Kincuan saat ini, tidak sulit untuk meningkatkannya. Inilah pentingnya sumber daya. Kincuan sekarang menyediakan sumber daya yang cukup untuk keluarga Kin. Lagi pula, dia memiliki banyak biji sesawi sumeru di tangannya. Ada banyak pil yang cocok untuk keluarga Kin. Dengan ramuan Kincuan, efeknya sangat bagus. Namun, mereka ditakdirkan untuk tidak mencapai posisi tinggi. Tapi di Snowblowing City, mereka bisa menjadi eksistensi khusus selamanya. Itulah yang diinginkan Kincuan. Dikatakan bahwa bangsawan tidak dapat dilahirkan pada generasi ketiga, sehingga seseorang tidak dapat mengambil langkah yang terlalu besar. Misalnya, keluarga Kin saat ini. Kincuan bahkan tidak berpikir untuk membiarkan keluarga Kin pergi ke zona kekacauan dalam jangka pendek. Kincuan selalu ada di rumah. Suhe biasanya tinggal di sini selama 2 bulan dan akan pergi selama 2 bulan. Gletser North Sea akan datang ke sini selama sebulan setiap 6 bulan, atau Kincuan akan pergi ke sana selama 10 hari atau setengah bulan setiap 2 bulan. Dengan pelarian gerbang surga, Kincuan merasa itu sangat berguna. Ketika panggung bendera abadi 5 elemen tinggi, dia akan mendirikan gerbang pelarian surga di tempat di mana masing-masing wanitanya. Kincuan tidak memikirkan apapun. Dia hanya tinggal di rumah, merasakan kehangatan rumah. Ibu Kincuan juga sangat senang. Karena putranya tidak ada, ini adalah waktu terlama Kincuan berada di rumah. Dia sangat bahagia. Tapi Kincuan merasa bahwa dia akan segera pergi. Dia telah berada di tahap kesempurnaan makhluk surgawi untuk waktu yang lama. Perasaan akrab itu sepertinya telah datang, tetapi dia tidak bisa menyentuhnya. Setengah tahun kemudian, 8 Desolation Six Directions Grid Dao Kincuan menerobos. Itu adalah terobosan seni ilahi 8 Desolation Enam Arah yang menghasilkan terobosan dari 8 Desolation Six Directions Grid Dao. Alam apresiasi api tungku. Sekarang, Kincuan merasa tubuhnya sudah lengkap, dan dia bisa menembus ke tahap surgawi bumi. Tahap surgawi bumi. Kincuan masih sedikit bersemangat. Setelah mencapai Earth Celestial Stage, sudah waktunya untuk meninggalkan Snow Blowing City. Dia telah kembali selama 2 tahun 8 bulan. Jika tidak ada yang salah, dia tidak akan bisa pergi tahun ini. Dalam 3 tahun ini, Kincuan juga telah meletakkan dasar yang kuat untuk keluarga Kin. Sekarang setelah dia pergi, tidak perlu khawatir tentang itu. Bagaimanapun, ini hanyalah kota peniup salju. Saat itu ketika angin dan salju tidak meninggalkan jejak, itu hanyalah sebuah kecelakaan. Siapkan formasi dan hancurkan. Kali ini, Kincuan menggunakan pil bodi dan mengasingkan diri untuk menerobos. Dengan tubuh Kincuan, menerobos secara alami tidak akan terduga. Apalagi itu sangat cepat. Hanya dalam 7 hari. Langit dan bumi Yuan Qi berkumpul dengan gila-gilaan, terutama di tanah, perasaan itu sangat kuat. Ledakan. Tahap surgawi bumi. Kincuan memandang tubuh Yuan Logam Jalan Kaisar di dantiannya dan duduk di kursi teratai kuning yang bersahaja. Ini adalah tanda tahap surgawi bumi. Esenski yang melonjak memenuhi tubuh Kincuan, membuat Kincuan terasa sangat berat saat ini, seperti bumi. Seperti kata pepatah, langit itu tinggi dan bumi itu tebal. Kincuan merasa seperti ini, sangat kental, terutama percaya diri. Tahap surgawi bumi, ini adalah titik balik yang sangat besar. Tahap makhluk surgawi, seorang surgawi juga manusia. Tahap surgawi bumi seperti bumi abadi. Meskipun sangat dibesar-besarkan, itu juga menunjukkan kekuatan tahap surgawi bumi. Misalnya, di kota di antara awan, ketika dia bertarung melawan Yun Tiange, yang berada di tahap surgawi bumi, ibu kota Kincuan begitu kuat, tetapi dia tidak dapat mematahkan aura surgawi pihak lain, karena tahap surgawi adalah tidak mudah dipakai. 925. Dia menerobos. Kincuan senang tetapi juga merasa nyaman. Bukan karena dia terlalu bersemangat, tetapi dia merasa tenang. Ini adalah perasaan setelah terobosan. Semakin bersemangat, semakin buruk rasanya. Beberapa orang bahkan mungkin menjadi gila karena kegembiraan. Keluarga Qin tidak lagi perlu khawatir, jadi sudah waktunya bagi Kincuan untuk pergi. Dia harus menemukan orang itu dan melakukan sesuatu untuknya. Art Celestial, apakah itu akan berhasil? Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya, Kincuan pergi. Secara alami, dia langsung pergi ke Sein Mountain. Gunung Sein adalah salah satu dari sepuluh alam. Tanpa sadar, bertahun-tahun telah berlalu. Dia tidak melihat Lang Yuan selama bertahun-tahun. Melihatnya, Kincuan tersenyum. Lang Yuan berjalan mendekat dan memeluk Kincuan dengan lembut, tidak berkata apa-apa. Apa yang salah? Kincuan memeluknya dengan lembut. Tidak apa-apa, aku hanya merindukanmu. Lang Yuan berkata dengan lembut. Kamu sangat merindukanku, lalu bagaimana menurutmu aku bisa membantumu? Kincuan tertawa di telinganya. Lang Yuan berkata dengan lembut, kamu jahat, jangan terlalu banyak berpikir. Kincuan merasa sangat bahagia. Untuk seorang wanita seperti Lang Yuan mengatakan hal yang feminin, itu masih berdampak. Itu membuat Kincuan merasa sangat puas. Semua pori-pori di tubuhnya terbuka, dan dia merasa sangat nyaman. Aku tidak terlalu banyak berpikir. Sepertinya nona Lang Yuan terlalu banyak berpikir. Kincuan menggoda. Huh, aku bukan milikmu. Lang Yuan menegur. Kamu hanya bisa menjadi milikku selama sisa hidupmu. Kamu harus bertanggung jawab untukku, kata Kincuan lembut. Lang Yuan tersipu, tapi Kincuan tidak bisa melihatnya. Dia mengingat kembali hari-hari ketika Kincuan tidak bisa bergerak. Dia memberinya makan, memandikannya, dan melihat semua yang seharusnya dan tidak seharusnya dia lihat. Pria tercelah ini, dia tidak hanya mengatakan bahwa dia mengotori mata dan tangannya, dia bahkan ingin dia bertanggung jawab. B asteris sial. Kaka Yuan, aku juga merindukanmu. Kincuan tahu kapan harus berhenti. Lang Yuan berbeda dari wanita lain. Lang Yuan memegang tangan Kincuan saat mereka berjalan di Gunung Suci. Kincuan, medan perang alam sepuluh arah akan segera dimulai, kata Lang Yuan. Sayang, apakah kamu ingin berpartisipasi? Kincuan bertanya dengan santai. Begitu dia mengatakannya, dia menyadari bahwa dia telah mengatakannya salah. Dia telah mengatakan cara dia berbicara kepada Beiming Glacier. Lang Yuan bergidik dan memelototinya, itu sangat halus. Aku ingin tahu wanita mana yang sangat beruntung karena Tuan Mudakin memanggilnya seperti itu. Garis hitam muncul di dahi Kincuan. Aura feminin yang secara tidak sengaja dipancarkan wanita ini tak tertahankan. Kamu adalah bayiku, kamu adalah wanita yang beruntung itu. Kincuan tertawa. Apa yang dikatakan Kincuan benar? Setelah koma selama lima tahun dan bangun sebagai orang cacat, dia tidak membencinya dan rela merawatnya. Dia bahkan ingin merawatnya selama sisa hidupnya. Di mana lagi dia bisa menemukan wanita sebaik itu. Dia pasti tidak bisa melepaskan wanita yang begitu baik. Lang Yuan memandang Kincuan dengan lembut. Sepasang mata indah yang memandang rendah orang biasa itu sebenarnya memiliki sedikit gemah. Seolah-olah ada cahaya warna-warni di antara hitam dan putih. Pada saat ini, kecantikannya tak tertandingi. Apakah aku benar-benar? Lang Yuan berkata dengan lembut. Apa yang kamu? Kincuan bertanya. Bayi? Ya, Kincuan menjawab. Orang jahat. Lang Yuan tersipu. Kincuan memeluknya. Kamu adalah bayiku, sayangku. Menjijikan. Lang Yuan tertawa dan menggigil. Kincuan menghela nafas lega. Sepertinya dia telah banyak berubah. Ini sebenarnya adalah bentuk pengakuan dan penerimaan. Setidaknya itu adalah terobosan. Keceriaan itu berlangsung lama. Lang Yuan tampak jauh lebih bahagia. Apa hadiah untuk medan perang alam sepuluh arah? Kincuan tersenyum. Sepuluh teratas akan dihadiahi dengan pil kemajuan binatang iblis terbaik. Lima teratas akan dihadiahi dengan dua kristal langit tambahan. Tiga teratas akan dihadiahi dengan hadiah khusus, kata Lang Yuan. Kamu bisa berpartisipasi di dalamnya, kata Kincuan sambil tersenyum. Dia sekarang berada di Earth Celestial Stage dan memiliki kepercayaan diri untuk berpartisipasi. Bagi Kincuan, alam sepuluh arah bukanlah apa-apa. Lagipula, tahap surgawi bumi adalah yang terkuat di alam sepuluh arah. Selain itu, Gunung Suci tidak memiliki pembudidaya tahap surgawi bumi, dan alam Gunung Suci hanya memiliki segelintir dari mereka. Oke, kata Lang Yuan. Berapa banyak orang dari Gunung Suci yang akan berpartisipasi? Kincuan bertanya. Kami berdua, kata Lang Yuan sambil tersenyum. Bagaimana dengan yang lainnya? Kincuan bertanya. Yang lainnya tidak lebih dari lima, kata Lang Yuan. Itu bagus. Kapan akan dimulai? Kata Kincuan sambil tersenyum. Satu bulan lagi. Kincuan sekarang berada di tahap surgawi bumi. Binatang iblisnya semuanya berada di Earth Celestial Stage. Di antara mereka, ada tiga tracerbees dan satu array deforerbees. Orang tua Lang Yuan riang dan tidak terkendali. Mereka adalah keluarga abadi. Mereka baru saja melemparkan Gunung Suci ke Lang Yuan. Lalu apa yang harus kita lakukan bulan ini? Kincuan menatap Lang Yuan sambil tersenyum. Lang Yuan tidak tahu mengapa dia sedikit bingung. Dia tersipu dan berkata, Kultivasi. Bekerja dan istirahat. Tidak baik berkultivasi secara membabi buta. Dikatakan bahwa segala sesuatu di dunia memiliki yin dan yang. Jalan yin dan yang adalah jalan langit dan bumi, dan jalan hubungan manusia. Yang soliter tidak tumbuh, yin soliter tidak tumbuh. Apa yang kamu coba katakan? Lang Yuan memandang Kincuan dengan marah. Ayo berjemur di bawah sinar matahari. Kata Kincuan setelah beberapa pemikiran. Of. Lang Yuan tertawa, Apakah ini yang kamu maksud dengan yin soliter tidak tumbuh? Senyum itu seperti kepingan salju yang mekar. Itu sangat jernih dan murni. Ada juga semacam keanggunan yang dingin. Itu membuat Kincuan merasa mengatakan hal-hal itu di depannya sedikit merendahkan. Itu sedikit vulgar dan sedikit vulgar. Kincuan tertawa. Menghadapi Lang Yuan, dia merasa seperti sedang menghadapi Chu Si dan King Su. Lang Yuan tersenyum dan berdiri di depan Kincuan. Kemudian dia menjulurkan kepalanya dan berjingkat. Dia mencoba yang terbaik untuk meletakkan dagunya di bahu Kincuan. Kincuan, aku suka kalau kamu bertindak tanpa malu-malu padaku. Sebuah suara lembut terdengar. Bagi Kincuan, itu terdengar seperti musik surgawi. Wanita ini sangat pengertian. Dia memeluknya dengan penuh kasih. Kincuan sangat menyukai wanita ini. Setelah menerobos, Kincuan tidak melihat binatang iblisnya. Sekarang dia punya waktu, dia memanggil binatang iblisnya. Ketiga binatang itu tidak banyak berubah. Terutama tikus berlian. Itu masih sebesar kepalan tangan, tapi terlihat semakin tidak bisa dihancurkan. Mata emasnya yang kecil dipenuhi dengan energi spiritual. Binatang naga macan tutul terlihat lebih kuat. Itu bersinar dengan cahaya keemasan. Kepala naga kecilnya sangat indah. Itu megah dan indah. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi kekerasan. Ketajaman dragon leopard bis tidak lebih lemah dari diamond rat. Hanya saja tubuh tikus intan lebih kecil. Juga, itu memiliki pengeboran lubang dewa yang paling menakutkan. Lagipula, itu adalah keterampilan ilahi bawaan dari tikus berlian. Skill ultimate dari dragon leopard bis adalah soaring dragon. Itu memiliki kontrol yang kuat. Itu juga memiliki pedang api naga emas. Sisanya bergantung pada ketajaman cakar dan giginya. Ukuran dan penampilan five venomous naked tidak banyak berubah. Namun, auranya berbeda. Warna dari lima elemen di tubuhnya menjadi lebih dalam. Semakin Kincuan melihatnya, semakin dia menyukainya. Kincuan menantikan betapa menakutkannya lima ular berbisa itu. 926. Ada juga beruang naga emas bumi hebat. Beruang naga emas bumi besar bukanlah binatang harta karun, tapi Kincuan tidak berpikir itu lebih lemah dari binatang harta karun. Terutama dalam pertempuran, kemampuan kontrolnya terlalu kuat. Bersama dengan Kincuan dan Tracer Beast Diamond Rat, kemampuannya untuk mengendalikan banyak orang tak tertandingi. Snoop Jade Martin bermata tiga tampak seperti awan, bola salju. Tiga matanya seindah giyok darah, mempesona, mematikan dan mempesona. Kincuan sekarang tahu bahwa binatang kecil ini memiliki asal-usul yang menakutkan. Itu memiliki garis keturunan binatang ngeraka bermata tiga yang menjaga gerbang ngeraka, dan garis keturunannya sangat tinggi. Di masa depan, ini mungkin menjadi pencegah, dan bahkan bisa membawa Kincuan ke neraka yang misterius dan menakutkan. Burung gereja naga lima warna adalah tunggangan Kincuan, tetapi kemampuan tempurnya masih menakutkan. Namun, Kincuan jarang membiarkannya berkelahi. Setengah bulan kemudian, Kincuan dan Langyuan pergi ke Medan Perang Alam Sepuluh Arah. Di antara sepuluh alam, alam Gunung Suci adalah yang terlemah. Yang terkuat adalah alam Surga Utara, diikuti oleh alam Bumi Selatan, alam Naga Timur, alam Awan Barat, dan alam Tengah Mendalam. Ini adalah lima besar. Selain alam Gunung Suci, ada alam Sepuluh Ribu Binatang, alam Matahari Cerah, alam Bulan Cerah, dan alam Kekacauan. Alam Kekacauan adalah yang terkecil, tetapi itu adalah keberadaan yang paling istimewa. Itu peringkat terakhir karena alam Kekacauan tidak bisa benar-benar dianggap sebagai alam Sepuluh Arah, tetapi itu adalah salah satu dari alam Sepuluh Arah. Itu juga berpartisipasi dalam Medan Perang Alam Sepuluh Arah, tetapi hanya berpartisipasi dengan santai dan selalu di bawah. Tapi tidak ada yang berani meremehkan Chaos Realm. Dikatakan bahwa alam Kekacauan terhubung ke keberadaan tertinggi sejati dari zona Kekacauan. Medan Perang Alam Sepuluh Arah diadakan di alam Tengah yang mendalam. Lokasi Realm Tengah yang mendalam adalah yang paling istimewa. Sembilan alam lainnya ada di sekitar alam Tengah yang mendalam. Setiap kali Medan Perang Alam Sepuluh Arah diadakan di alam Tengah yang mendalam. Medan Perang Alam Sepuluh Arah juga merupakan peristiwa besar. Itu diadakan setiap lima tahun sekali. Itu sangat megah dan berwibawa. Itu adalah standar untuk distribusi sumber daya di alam Sepuluh Arah. Yang terkuat di dunia Gunung Suci adalah klan Tianhu. Awalnya, kekuatan terkuat di dunia Gunung Suci adalah Gunung Suci, tetapi menurun. Keluarga Tianhu bangkit dan menggantikan Gunung Suci. Meskipun Gunung Suci dan keluarga musuh telah menggunakan banyak kekuatan mereka, alasan utama penurunan Gunung Suci adalah karena mereka bahkan tidak memiliki pembudidaya tahap surgawi bumi, sedangkan keluarga Tianhu memiliki beberapa pembudidaya tahap surgawi bumi. Di Medan Perang Alam Sepuluh Arah, setiap alam akan memiliki banyak kekuatan yang berpartisipasi. Misalnya, kekuatan alam Gunung Suci sebenarnya bahkan tidak masuk dalam sepuluh besar atau bahkan dua puluh besar di alam surga utara, dan ada lusinan kekuatan yang berpartisipasi di alam Gunung Suci. Oleh karena itu, tidak kurang dari beberapa ratus pasukan berpartisipasi dalam Medan Perang Alam Sepuluh Arah, yang menunjukkan betapa sengitnya persaingan itu. Beberapa hari kemudian, Kincuan dan Langyuan tiba di dunia yang mendalam. Di dunia mendalam yang ramai, Kincuan menemukan bahwa dia suka hidup. Mungkin ini adalah perubahan mentalitasnya. Yang terampil itu berani, dan dia merasa tidak ada tempat di dunia ini yang bisa dia tuju. Langyuan berdiri di samping Kincuan. Dia adalah kecantikan yang tak tertandingi, luar biasa dan luar biasa. Dia mengenakan gaun putih seperti peri, dan wajahnya ditutupi kerudung yang menutupi semua yang ada di bawah matanya. Tapi keindahan surgawi itu, sepasang mata ilahi yang memandang rendah orang biasa, dan aura keabadian yang suci masih menarik perhatian banyak orang. Di samping, Kincuan sangat tersentuh. Dia terlalu cantik, cantik yang tak terlukiskan. Itu membuat orang merasa terkejut, dan mereka tidak bisa kembali sadar. Langyuan sangat acu-ta'acu, sangat tenang, dan berjalan perlahan di sepanjang kerumunan. Aku ingin menyembunyikanmu sekarang. Kincuan berkata perlahan. Mengapa? Langyuan berkata dengan lembut, sudut mulutnya sedikit melengkung. Sayangnya, orang biasa tidak bisa melihatnya, tapi Kincuan masih bisa melihatnya dari balik tabir. Gerakan kecil ini sangat menawan. Aku tidak ingin orang lain ngiler saat melihatmu, dan aku tidak ingin mereka bermimpi tentangmu di malam hari. Kincuan tertawa. Jangan katakan itu, itu menjijikan. Kata Langyuan. Lalu bagaimana kalau aku bermimpi tentangmu di malam hari? Kincuan menatapnya sambil tersenyum. Aku selalu di sisimu, apa yang kamu ingin aku lakukan? Bunga dicermin, bulan di air. Saudari Yuan, kamu sangat cantik sehingga kamu terlihat seperti akan menjadi peri. Kata Kincuan sambil memegang tangannya. Lembut seperti batu giyok, Kincuan merasa sangat puas. Hanya ada beberapa wanita yang bisa membuatnya merasa puas hanya dengan bergandengan tangan. Medan perang mendalam dunia yang mendalam sudah dipenuhi lautan manusia. Meski masih ada waktu seminggu hingga awal, tempat ini dipenuhi orang setiap hari. Bagaimanapun, itu adalah hal yang baik. Di sampingnya ada rumah lelang prajurit hitam, restoran mendalam, rumah pil abadi. Ini sudah menjadi tempat yang paling ramai, dan sekarang bahkan lebih ramai. Sekarang adalah waktu pendaftaran, dan pendaftaran dilakukan secara acak. Kincuan dan Langyuan juga terdaftar dengan nama Gunung Suci Dunia Gunung Suci. Tapi sekarang, Gunung Suci Dunia Gunung Suci adalah sebuah lelucon. Dikatakan bahwa setelah pertempuran ini, keluarga macan surgawi akan pindah ke Gunung Suci dan menempati tempat paling menonjol di dunia Gunung Suci. Pada saat itu, mereka akan mengubah nama mereka menjadi keluarga macan surgawi Gunung Suci. Di masa lalu, selalu Langji yang berpartisipasi dalam medan perang sepuluh arah. Kali ini, dua anak muda, dan salah satunya adalah wanita seperti peri. Tidak ada yang meragukan kecantikannya. Orang-orang di tempat pendaftaran tercengang saat melihat Kincuan dan Langyuan, tapi mereka juga bukan orang biasa. Mereka secara alami tahu tentang Gunung Suci, tetapi mereka tidak menyangka Gunung Suci memiliki wanita seperti peri. Gunung Suci, bukankah Gunung Suci Langji? Orang yang ada di tempat pendaftaran adalah seorang pria paruh baya gemuk berjubah bordir. Pria paruh baya ini sangat gemuk, sangat kecoklatan, dan sangat jelek. Saat dia bertanya, dia menatap Langyuan. Mata manik-maniknya bersinar terang, dan ada sedikit keserakahan di dalamnya. Lemak ini cukup kuat. Bagaimanapun, tempat pendaftaran harus menjaga ketertiban. Alam surgawi, gendut ini. Kekuatannya mirip dengan Langji di masa lalu, jadi dia sama sekali tidak peduli dengan Gunung Suci. Selain itu, dia memiliki kekuatan besar di belakangnya. Kami telah menunjukkan identitas Gunung Suci kami, kata Kincuan dengan tenang. Pihak lain sengaja mempersulit, atau lebih tepatnya, untuk lebih dekat dengan Langyuan, si gendut ini tergoda. Siapa kamu? Apakah kamu berhak berbicara di sini? Si gendut memandang Kincuan dan berkata dengan sedih. Kincuan tertawa, Fati, apakah kamu sengaja mempersulit? Titik sakit terbesar Fati Black adalah menjadi hitam dan gemuk. Sangat sedikit orang yang akan mengatakan dua kata ini di depannya. Tapi sekarang, Kincuan langsung memanggilnya Fati Black. Ini menyebabkan Fati Black menjadi sangat marah. Kemarahannya membakar ke langit. Mata kecilnya berkilat tajam saat dia menatap Kincuan dan Langyuan. Aku akan mengatakannya di sini hari ini, kamu tidak perlu mendaftar. Jika kamu ingin mendaftar, temukan aku setelah kamu memikirkannya. Si gemuk meraung marah. Kamu di sini hanya untuk memberi tanda. Apa? Apakah Anda pikir Anda begitu hebat? Sekte Northern Heaven Realm datang ke sini untuk mendaftar. Apakah Anda berani kentut? Kincuan tertawa. 927 Meski banyak orang membenci si gemuk hitam ini, mereka terhalang oleh kekuatan di belakangnya. Lemak hitam adalah anggota dari Sekte Mendalam Tengah, Sekte Terbesar di Dunia Mendalam Tengah. Selain itu, Sekte Mendalam Tengah adalah salah satu dari lima kekuatan teratas. Yang terbaik, itu peringkat kedua. Setelah mendengar kata-kata Kincuan, si gendut hitam tertawa. Gunung suci, bahkan jika Langji ada di sini, dia tidak akan berani berbicara kepadaku seperti ini. Nak, apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan membunuhmu secara langsung? Kincuan juga tertawa. Jika kamu berani mencoba, aku jamin kamu akan berharap kamu mati. Hari ini, aku ingin melihat bagaimana kamu membuatku berharap aku sudah mati. Lemak hitam digunakan untuk memamerkan kekuatannya, jadi dia langsung bergerak dan menamparkan wajah Kincuan. Memukul wajah seseorang adalah cara terbaik untuk melampiaskan kemarahan seseorang. Si gemuk hitam dipermalukan oleh Kincuan di depan begitu banyak orang, dan dia bahkan menghinanya di depan seorang wanita cantik. Ini membuatnya langsung sangat membenci Kincuan. Dalam hatinya, dia telah menghukum mati Kincuan. Kecepatan lemak hitam itu sangat cepat. Tamparan ini tampaknya merupakan kemenangan yang pasti, tetapi apa yang terjadi selanjutnya benar-benar membuatnya berharap dia mati. Kincuan menunggu lemak berkulit gelap untuk mencapai sisinya. Kemudian, dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang. Tendangan ini tidak cepat, dan semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Itu sangat sederhana sehingga naik di antara kaki si gemuk berkulit gelap. Pak! Suara renyah terdengar. Itu adalah suara yang membuat kaki seseorang gemetar. Seluruh tubuh si gemuk berkulit gelap itu melayang ke udara dan terbang keluar. Diiringi oleh jeritan sengsara, hampir semua orang yang hadir berpaling untuk melihat ke arahnya. Pada lemak hitam itu mendarat di tanah, tubuhnya melengkung saat dia berteriak. Untuk orang seperti itu, tentu saja tidak perlu bersikap sopan. Melumpuhkannya berarti menghilangkan momok bagi orang-orang, dan itu akan meningkatkan pahala seseorang di dao surgawi. Sial! Tendangan ini terlalu memuaskan, terlalu memuaskan. Seorang pria sangat emosional sehingga air mata jatuh dari matanya. Kakak Sen, jiwa saudari ipar di surga bisa beristirahat dengan tenang. Seorang pria berkata dengan lembut. Wanita Brotersen ini dipermalukan oleh si gemuk hitam ini, dan pada akhirnya, dia bunuh diri. Pria ini tidak bisa mengalahkan lemak hitam ini, juga tidak mampu menyinggung perasaannya. Sekarang setelah dia melihat penampilan menyedihkan si gendut hitam, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terlukiskan. Keributan di sini terlalu besar, dan banyak orang berkumpul. Pada saat yang sama, beberapa orang melihat bagaimana perilaku lemak berkulit gelap itu. Mereka langsung marah. Siapa yang melakukan ini? Keluar! Mati! Seluruh tubuhnya terbang keluar, dan semua giginya hilang. Ini pertama kalinya. Jika kamu berani mengatakan kata-kata kasar lagi, aku akan membunuhmu. Kincuan berkata dengan dingin. Kali ini, lingkungan menjadi sunyi. Lagi pula, penampilan Kincuan terlalu mendominasi. Ini adalah titik pendaftaran untuk Ten Directions Rilem Battlefield. Lebih dari seratus kekuatan besar ada di sini, dan mereka semua berasal dari Sekte Mendalam. Mereka semua menebak dari mana pemuda ini berasal. Dia benar-benar berani memukul orang-orang dari Sekte Mendalam. Mereka tampaknya berasal dari Gunung Suci. Anak sapi yang baru lahir benar-benar tidak takut pada harimau. Gunung Suci? Lelucon dari dunia Gunung Suci itu. Seseorang bertanya. Benar, Langji tidak datang. Kali ini, dua pemuda datang. Keduanya sangat berani, untuk benar-benar berani melumpuhkan si gemuk hitam di tempat pendaftaran. Lebih lembut, jika lemak hitam mendengar kita, kita akan mendapat masalah. Lemak hitam itu lumpuh. Kamu tidak tahu bagaimana tendangan itu menghancurkan segalanya. Lemak hitam itu bernafsu dan bahkan tidak bisa meninggalkan seorang wanita selama sehari. Ini lebih buruk daripada membunuhnya. Bukankah itu bagus? Melakukan terlalu banyak kejahatan hanya akan membawa kehancuran bagi diri sendiri. Ini bagus. Anda telah memprovokasi seseorang yang bodoh. Semua orang mengatakan bahwa orang-orang takut akan kebodohan. Tidak peduli seberapa kuat Sekte Mendalam tengah Anda, Anda telah membunuh dua orang dari sisi lain. Keributan di sini sangat besar. Seseorang pergi untuk melapor dan dengan sangat cepat, kedua tetua dari Sekte Mendalam datang. Mereka mengerutkan kening dan berjalan mendekat. Mereka melihat kerutan lemak hitam. Pada saat ini, dia berbau sangat tidak enak dan sudah kehilangan kendali atas isi perutnya. Namun, kekuatannya sebagai seorang seniman bela diri mencegahnya pingsan. Dia melihat kedua tetua menangis dengan keras. Tuan kelima, Anda harus mencari keadilan untuk saya. Si gemuk hitam memandang kincuan dengan kejam. Jika tatapan bisa membunuh, dia mungkin akan menggunakan metode paling kejam untuk menyiksa kincuan. Anak muda, bagaimana aku harus memanggilmu? Pria tua itu memandang kincuan dengan tenang. Beberapa dari mereka membawa lemak hitam itu pergi. Saya kincuan dari Gunung Suci. Kincuan tersenyum. Apakah kamu terlalu kejam? Aku tidak tahu bagaimana dia menyinggungmu karena kamu begitu kejam. Pria tua itu, yang merupakan Tuan kelima, bertanya. Orang seperti dia pantas mati. Jika saya tidak berbelas kasih, orang lain tidak akan hidup. Kincuan menggelengkan kepalanya dan berkata. Tuan kelima sangat marah. Bahkan jika dia memiliki temperamen yang baik, ekspresinya sedikit jelek. Ada begitu banyak orang, dan dia telah menamparkan wajah seleksi pusat di depan begitu banyak orang. Jika dia membiarkan ini pergi, maka sentral profound sek akan kehilangan semua wajahnya. Tuan kelima tahu bahwa pasti ada cara untuk menangani masalah hari ini. Sekarang, ini bukan tentang apakah lemak hitam itu benar atau salah. Itu tentang sikap sekte mendalam tentang masalah ini. Dia berasal dari sekte mendalam. Tuan kelima tersenyum dan berkata. N, aku tahu, kata Kincuan. Tuan kelima berpikir bahwa Kincuan akan terkejut ketika dia mendengar kata-kata sekte mendalam, tetapi dia sangat tenang. Anak muda, saya harap Anda bisa memberikan penjelasan sekte mendalam. N, yang memuaskan. Tuan kelima langsung ke intinya. Penjelasan. Penjelasan apa? Kincuan bertingkah seolah dia tidak mengerti. Anak muda, kamu tidak harus bertindak bodoh. Kamu bukan orang seperti itu. Karena kamu berani memukul seseorang dari sekte mendalam, maka kamu harus memiliki sesuatu untuk diandalkan. Ayo, biarkan aku melihat apakah kamu memiliki apa yang diperlukan untuk memukul seseorang dari sekte mendalam. Tuan kelima memandang Kincuan dan berkata. Sepertinya saya melebih-lebihkan sekte mendalam. Gunung suci kami datang ke sini untuk mendaftar, tetapi Anda terus mempersulit. Anda bahkan memukul seseorang dari sekte mendalam terlebih dahulu. Apakah menurut Anda semua orang dapat diintimidasi oleh sekte mendalam? Suara Kincuan tidak keras, tetapi semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Sekte yang mendalam terlalu sombong. Mereka menggertak orang. Iya, mereka bahkan menggertak seorang pria muda. Ku dengar si gendut menyukai wanita cantik itu. D. Asterismen. Senang lumpuh. Malam ini, aku akan mengadakan pesta. Saya baru saja akan meminta penjelasan dari sekte yang mendalam. Karena Anda mengungkitnya, maka saya harap sekte yang mendalam dapat memberi saya penjelasan yang memuaskan hari ini. Kincuan berkata dengan serius. Anak muda, kata-kata hanyalah sementara. Karena itu masalahnya, ayo bertarung. Bagaimana menurutmu? Tuan kelima memandang Kincuan dan berkata dengan wajah dingin. Bertarung sampai mati. Kincuan berkata dengan lembut. Satu kalimat itu membungkam seluruh tempat. Bertarung sampai mati. Selama satu pihak tidak mati, pertempuran tidak akan berhenti. Tidak ada yang diizinkan ikut campur. Pertarungan sampai mati juga disebut pertarungan sampai mati. Ini suci. Penguasa sekte mendalam kelima tertegun. Hal pertama yang diminta pihak lain adalah, bertarung sampai mati. Ada begitu banyak orang yang menonton. Pihak lain pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan jika dia berani mengatakan itu. Jika dia setuju, dia akan sedikit khawatir. 928. Tuan kelima terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Tentu saja, dia tidak takut, tapi lawannya bisa melumpuhkan lemak gelap, yang berada di tahap penyelesaian orang surgawi, dengan satu gerakan. Apalagi usianya masih muda. Kekuatan lawannya pasti berada di Earth Celestial Stage. Dia juga berada di Earth Celestial Stage, dan lawannya rela bertarung sampai mati, jadi dia harus percaya diri. Ada beberapa monster dan jenius. Tapi ini relatif. Di dunia seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya, jenius dan monster ada di mana-mana. Tidak aneh bertemu satu atau dua. Pemuda ini mungkin salah satunya. Dia tidak ingin mati. Dia takut mati. Tapi situasinya mendesak. Dia tahu bahwa tidak peduli apa yang dia katakan, dia telah kalah. Berjuang sampai mati. Ayo bertarung, atau beri aku jawaban yang memuaskan, kata Kincuan Dingin. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu pikir kita akan bertarung sampai mati hanya karena kamu berkata begitu? Mari kita bertemu di medan perang, kata seorang pria di sebelah Tuan kelima. Aku akan mengatakannya lagi, dan ini akan menjadi yang terakhir kalinya. Jika kamu tidak bisa mengatasinya, nyahlah, kata Kincuan kepada Tuan kelima dengan tenang. Dia memilih untuk mengabaikan pria yang berbicara seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dia katakan. Ini membuat pria itu gila. Tidak peduli apa, dia adalah seniman bela diri Earth Celestial Stage dari Middle Profound Sek. Di sekte mendalam tengah, dia adalah orang terhormat dengan status tinggi. Aku ingin melihat apa yang membuatmu begitu sombong. Pria parubaya itu berteriak dan menyerang Kincuan. Pria parubaya itu ingin memecahkan kebuntuan ini. Pada saat yang sama, dia bisa menguji kekuatan Kincuan. Jika Kincuan terlalu kuat, maka dia akan menundukkan kepalanya. Tidaklah memalukan untuk menundukkan kepalanya di depan pembangkit tenaga listrik. Jika Kincuan tidak cukup kuat, maka dia pasti akan mati. Kincuan bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya. Tuan kelima tidak mengatakan apa-apa, juga tidak menghentikannya. Dia berharap Kincuan tidak cukup kuat. Dia ingin membunuh Kincuan dan kehilangan muka. Kincuan tiba-tiba melompat. Tubuhnya menyala, dan cahaya keemasan menyala. Dia seperti naga kuno, meninggalkan bayangan. Mengaum. Raungan naga yang memekakan telinga mengguncang hati semua orang. Mereka hanya bisa menggigil. Kincuan menyerang dengan telapak tangannya. Cakar naga Dewa Fajra. Engah. Kesunyian. Pria parubaya di Earth Celestial Stage langsung terbunuh. Dia membunuh Earth Immortal dengan satu gerakan. Orang-orang di sekitarnya semua terkejut. Kincuan menatap Tuan kelima lagi. Jika kamu tidak memberiku pilihan, aku akan memilih untukmu. Lapisan tipis keringat sudah muncul di dahi Tuan kelima, dan wajahnya sedikit pucat. Namun, dia tidak berani menunda lagi. Penjelasan seperti apa yang diinginkan Tuan. Saya datang ke Sein Mountain untuk mendaftar, tetapi Anda menolak untuk melakukannya. Anda menghina saya dan bahkan ingin memukul saya. Anda bahkan melihat sekeliling dengan mata anjing Anda. Ada makna tersembunyi dalam kata-kata Anda. Katakan padaku, jenis apa penjelasan yang harus Anda berikan kepada saya. Kincuan berkata dengan dingin. Kata-kata Kincuan menempatkan Tuan kelima di bawah banyak tekanan. Namun, dia tidak tahu harus berbuat apa. Jika dia dipukuli sampai mati oleh pemuda ini, bukankah dia akan mati sia-sia? Mengapa saya tidak mendaftar untuk Anda, Tuan? Tuan kelima berkata sambil menyeka keringatnya. Ini penjelasan yang kamu berikan padaku. Kincuan menatap Tuan kelima dengan dingin. Tubuh Tuan kelima bergetar. Pada saat ini, sekelompok orang berjalan mendekat. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat melawan sekte mendalam tengah? Jika hal-hal menjadi tidak terkendali, hal-hal tidak akan terlihat baik. Mari mundur selangkah dan biarkan Little Five menangani pendaftaran untuk Anda. Bagaimana menurutmu? Kata seorang lelaki tua, anak muda, Anda harus melepaskan orang jika memungkinkan. Anda harus membiarkan orang pergi. Orang tua itu memiliki kepala yang penuh dengan rambut putih, tetapi matanya sangat tajam. Dia memancarkan aura gelisah dan berbahaya. Kincuan mengerutkan kening. Sejujurnya, Kincuan tidak menyukai lelaki tua ini. Dia sudah sangat tua, tetapi dia tidak memiliki perasaan baik hati seperti itu. Sebaliknya, dia memberi orang perasaan muram. Dia berbicara dengan arogan. Sepertinya status lelaki tua ini seharusnya sangat tinggi. Kincuan juga sedang menunggu jalan keluar. Sekarang jalan keluar ada di sini, itu baik-baik saja. Tidak perlu membuat kekacauan berdarah karena masalah kecil. Bukan itu tujuannya. Sudah cukup bagi Kincuan untuk melampiaskan amarahnya. Pada akhirnya, Tuan Kelima mendaftar untuk Kincuan. Begitu saja, masalah ini berakhir. Tetapi semua orang tahu bahwa ini hanya di permukaan. Berikutnya adalah medan perang alam sepuluh arah. Kali ini, selama Kincuan bertemu tim manapun, begitu dia kalah, nasibnya akan sengsara. Dia tidak akan bisa meninggalkan dunia suan tengah hidup-hidup. Setelah mendaftar, dia bertemu dengan sekelompok orang. Orang-orang dari keluarga Macan Surgawi. Mereka adalah keluarga paling kuat di dunia Gunung Suci. Pemimpin mereka adalah seorang pria parubaya. Mereka baru saja tiba dan juga akan mendaftar. Ketika mereka melihat Langyuan dan Kincuan, senyum aneh muncul di wajah mereka. Jika mereka ada di sini sebelumnya, mereka akan menghindari Kincuan dan Langyuan. Tapi sekarang, mereka sama sekali tidak memandang Kincuan dan Langyuan. Gunung Suci selalu diperlakukan sebagai lelucon. Dan sekarang, tidak ada seorang pun di sekitar mereka yang mengatakan apapun. Mereka semua tersenyum pada Kincuan dan keluarga Macan Surgawi. Ini menyebabkan kepercayaan diri keluarga Harimau Surgawi membengkak. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Langyuan. Dia mengenal Langyuan, tapi dia tidak mengenal Kincuan. Selain itu, dia tidak memasukkan anak nakal yang masih basah di belakang telinganya ke matanya. Tentu saja, dia tidak memandang Langyuan. Atau lebih tepatnya, dia tidak menaruh seluruh Gunung Suci di matanya. Sungguh wanita yang cantik, sayang sekali. Pria parubaya itu menatap Langyuan dan berkata dengan menyesal. Ini orang bodoh itu. Kincuan mengerutkan kening. Kalimat ini menyebabkan banyak orang tertawa. Pria parubaya keluarga Macan Surgawi mengerutkan kening dan memandang Kincuan, apakah kamu ingin mati? Ya, Kincuan berkata dengan lugas. Pria parubaya itu hampir mati tersedak. Banyak orang di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Sial, sungguh bakat. Aku masih menyukai wanita di sampingnya. Dia terlalu cantik. Saudaraku, berhentilah memikirkannya. Orang normal tidak akan bisa mengendalikan wanita seperti itu. Dia feme fatale. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang memperhatikannya? Tanpa kekuatan, kamu mungkin tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Itu benar. Keindahan mutlak seperti harta mutlak, bahkan mungkin lebih berharga. Ini adalah wajah pria. Wajah pria. Kincuan, mereka berasal dari keluarga harimau surgawi dunia Gunung Suci. Kata Langyuan. Ayo pergi. Kincuan menggelengkan kepalanya. Berhenti. Apa aku mengizinkanmu pergi? Tria parubaya itu sangat marah. Dia sebenarnya diabaikan oleh orang-orang dari Gunung Suci. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia toleransi. Dia sangat marah dan menatap Kincuan. Bajingan, jika aku tidak melumpuhkan salah satu kakimu hari ini, aku akan bunuh diri di depanmu. Kincuan menatapnya dengan dingin. Kamu bisa selamat dari bencana alam, tapi kamu tidak bisa selamat dari bencana yang ditimbulkan sendiri. Perhatikan baik-baik, aku akan memotong kaki kirimu. Tria parubaya itu berteriak dan menyerang Kincuan. Palu pedang tempa dewa. Kincuan memegangnya di tangannya. Kaca. Uh. Ah. Tangisan yang tragis. Salah satu kaki pria parubaya itu lumpuh. Kamu bilang kamu akan melumpuhkan salah satu kakiku, jadi aku akan melumpuhkan kakimu. Jika kamu mengatakan ingin membunuhku, maka kamu akan mati sekarang. Adapun apakah kamu ingin bunuh diri atau tidak, aku tidak peduli. Ingat, jangan melompat-lompat di depanku. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Kincuan tersenyum dan menarik Lang Yuan pergi. 929. Keluarga macan surgawi adalah sebuah lelucon. Metode Kincuan membuat keluarga harimau surgawi lainnya takut untuk bergerak. Mereka hanya bisa menonton saat Kincuan dan Lang Yuan pergi. Lang Yuan menoleh untuk melihat Kincuan. Dia tidak menyangka Kincuan begitu kuat. Pria ini tahu banyak hal, alkimia, obat-obatan, penempaan, jimat, formasi, dan bahkan keterampilan memasaknya adalah yang terbaik. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana Kincuan melakukannya. Kincuan tersenyum pada Lang Yuan. Tampan, kan? Lang Yuan mengangguk sambil tersenyum. Sangat tampan. Kincuan membungkuk. Mau makan. Lang Yuan memelototinya. Mereka ada di jalanan, dan ada orang di mana-mana. Melanjutkan, mereka memesan kamar di sebuah restoran tidak jauh dari sana. Masih ada beberapa hari sebelum medan perang alam sepuluh arah, jadi mereka masih punya waktu untuk berjalan-jalan dan membiasakan diri dengan kota Suantengah. Kadang-kadang, mereka hanya mengikuti arus dan merasakan hirup ikut dunia Suantengah. Kadang-kadang, dia akan menunggangi Five Colored Dragon Sparrow dan terbang melintasi langit untuk menikmati pemandangan dari tempat yang menguntungkan. Hari-hari berikutnya sangat damai. Tidak ada yang mengganggu Kincuan, dan tidak ada yang datang mencari masalah. Medan perang alam sepuluh arah akan dimulai hari ini. Kincuan dan Langyuan tiba lebih awal. Keduanya menarik banyak perhatian. Lagi pula, topik yang paling banyak dibicarakan selama periode waktu ini adalah Kincuan dan Langyuan. Kincuan juga akan melihat-lihat. Dengan mata Dewa Emas, dia bisa melihat di mana ada ahli dan dia bisa merasakannya. Kincuan, itu Sekte Langit Utara, Sekte Nomor Satu. Kekuatan mereka meninggalkan sekte lain jauh di belakang. Langyuan memperkenalkan Kincuan, melihat ke suatu arah. Kincuan mengikuti pandangan Langyuan dan melihat tempat yang paling menarik perhatian. Itu adalah tempat paling sunyi, dan ada tempat duduk. Orang-orang ini semua tampak seperti pria parubaya. Beberapa dari mereka bahkan terlihat lebih muda dari pria parubaya. Mereka memiliki aura yang kuat, dan ekspresi mereka dipenuhi dengan keyakinan yang tak terlukiskan. Kincuan dapat merasakan bahwa mereka juga menilai dia dan Langyuan. Membunuh Earth Celestial dengan satu gerakan, dan yang masih muda, akan aneh jika tidak ada yang memperhatikannya. Namun, setelah melihat-lihat, Kincuan tidak terlalu khawatir. Semua seniman bela diri Earth Celestial Stage di alam sepuluh arah berada di Earth Stage. Bahkan Sekte Langit Utara yang paling kuat tampaknya tidak melebihi tahap ke-6 dari tahap surgawi bumi. Tahap ke-6 dari tahap surgawi bumi harus menjadi yang terkuat di alam sepuluh arah. Ini membuat Kincuan semakin percaya diri bahwa dia mungkin bisa menaklukkan dunia sepuluh arah. Pertempuran dimulai. Babak eliminasi telah dimulai. Dua karakter di samping satu sama lain akan bersaing. Pemenang akan maju ke babak berikutnya, dan yang kalah tidak akan memiliki kesempatan. Di 10 Directions Realm Battlefield sebelumnya, 20 besar bahkan tidak perlu berpartisipasi dalam babak penyisihan. Kincuan adalah nomor 351. Secara total, ada lebih dari seribu pasukan. Medan perang sangat besar. Bagaimanapun, itu adalah kompetisi 5 lawan 5 paling banyak. Medan perangnya sangat besar, dan ada 20 tim di atas panggung sekaligus. 10 tim melawan 10 tim. Jadi tidak lama kemudian giliran tim Kincuan. Ini adalah babak pertama. Ketika yang lain melihat bahwa Kincuan hanya memiliki 2 orang, mereka tercengang. Meskipun minimal ada 2 orang, tidak mungkin ada lebih dari 5 orang. Tapi pada dasarnya, ada 5 orang di atas panggung, dan tidak ada yang kurang dari itu. Hanya Kincuan dan Lang Yuan yang memiliki 2 orang. Begitu banyak orang tidak mengerti. Mereka tidak tahu apakah Gunung Suci tidak memiliki orang lagi, atau apakah mereka yakin hanya memiliki 2 orang. Lawan Gunung Suci adalah sekte kecil, dan mereka tidak memiliki seniman bela di Re-Earth Celestial Stage. Jadi Kincuan dan Lang Yuan menang dengan mudah, dan mereka dengan mudah memenangkan babak pertama babak penyisihan. Babak penyisihan berlangsung sangat cepat. Dalam satu putaran, setengah dari orang akan tersingkir. Ada total 7 putaran. Pada akhirnya, akan ada 20 tim yang tersisa, dan kemudian mereka akan bersaing dengan 20 tim yang tidak harus mengikuti babak penyisihan. Babak pertama juga yang terpanjang, dan akan memakan waktu seharian. Kincuan dan Lang Yuan tidak tinggal lama sebelum mereka pergi. Tidak ada yang bisa dilihat dalam pertempuran sekarang. Ada satu pertempuran sehari, dan babak eliminasi akan memakan waktu seminggu. Ada banyak orang sekarang, tetapi waktu pertempurannya singkat. Biasanya, hasilnya akan diputuskan dengan sangat cepat. Kincuan tidak melihat siapapun dari klan Tianhu. Dia bertanya-tanya apakah mereka masih berpartisipasi dalam kompetisi. Keduanya baru saja keluar ketika mereka bertemu sekelompok orang. Ada sekitar 10 dari mereka, hampir 100 orang. Di tengah adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu tampan, dan wanita itu cantik. Mereka berpakaian mewah. Pria itu masih sangat muda, dan dia tampak seperti dewa. Dia berpakaian putih, dan matanya seperti bintang-bintang. Dia memiliki pesona yang tak terlukiskan. Sosok wanita itu anggun dan mempesona. Sosoknya bisa dikatakan berada di puncaknya, tapi itu tidak membuat orang merasa tidak terkendali. Ini adalah keindahan. Senyumnya seperti bunga, dan jika dicocokkan dengan sosoknya, itu adalah kecantikan yang tidak bisa ditolak orang. Itu adalah jenis kecantikan yang berbeda dari Lang Yuan. Bagi laki-laki, Lang Yuan lebih seperti mengagumi dari jauh. Tapi kecantikan wanita ini seperti serangan langsung, dan itu membuat orang merasa seperti tenggelam. Tatapan wanita itu tiba-tiba mendarat di Kinchuan. Kamu Kinchuan, suaranya penuh daya tarik, keanggunan, dan feminitas yang tak terlukiskan. Anda, Kinchuan bingung. Saya Muyu, dari Sekte Zongshuan. Wanita itu tersenyum dan berkata. Kinchuan dapat merasakan bahwa wanita ini kuat. Dia tidak lebih lemah dari Lang Yuan, dan sepertinya posisinya di Sekte Zongshuan tidak rendah. Kenapa kamu mencariku? Kinchuan bertanya. Saya mendengar bahwa Anda memukul lemak hitam Sekte Zongshuan saya. Wanita itu berkata. En. Itu benar, tapi akan lebih baik jika kamu bisa bertarung di tempat lain. Sekte Zongshuanku kehilangan muka karenamu, dan aku ingin mendapatkannya kembali hari ini. Kata wanita itu langsung. Kenapa, kamu tidak akan mendapatkannya kembali dari Medan Perang Alam Sepuluh Arah? Kinchuan bertanya. Aku takut kamu akan kalah sebelum kamu melihatku. Bukankah aku tidak menunggu apa-apa? Wanita itu berkata. Kata-katanya sangat bagus, dan ada sedikit rayuan di dalamnya. Pesona Alam. Mata Dewa Mas Kinchuan dapat melihat bahwa wanita ini lebih berbahaya daripada yang dia bayangkan. Kamu bisa mendapatkannya kembali, tetapi bagaimana jika kamu kalah? Jika kamu menang dan mendapatkannya kembali, bagaimana jika kamu kalah? Kinchuan bertanya. Kalau aku kalah, aku akan menikah denganmu. Bagaimana dengan itu? Mu Yuwu memandang Kinchuan. Pria di sampingnya memiliki ekspresi yang tidak wajar saat dia memandang Kinchuan dengan kebencian. Kinchuan menggelengkan kepalanya, aku tidak tertarik padamu. Mu Yuwu tidak marah, lalu menurutmu apa yang harus aku lakukan jika kalah? Jika kamu kalah, jangan muncul di hadapanku lagi. Kata Kinchuan. Mu Yuwu sedikit marah. Dia adalah nyonya muda keluargamu, tuan muda sekte zong suan. Dia sangat cantik, namun dia dipandang rendah. Oke, kamu dan aku akan bertarung satu lawan satu. Ada panggung bela diri di sana. Kata Mu Yuwu. Oke. Kinchuan dan Mu Yuwu pergi ke panggung bela diri tidak jauh. Tidak diketahui bagaimana berita itu menyebar, tetapi banyak orang datang dari medan perang, dan dalam sekejap, tempat itu benar-benar terkepung. Tuan muda sekte zong suan dan Kinchuan sedang bertarung. 930. Ini akan mengasihkan. Ini jauh lebih baik daripada babak eliminasi. Aku sangat bersemangat. Nona Mu Yuwu akan membalasnya. Apakah menurutmu Nona Mu Yuwu bisa mengalahkan Kinchuan? Sulit dikatakan. Kinchuan dapat membunuh seorang er celestial dengan satu gerakan, kata seseorang. Bumi surgawi itu terlalu lemah. Mu Yuwu juga bisa melakukannya. Lihatlah wajah Tuan Mudapan, kata seseorang sambil menunjuk pria tampan itu. Tunangan Mu Yuwu tidak berguna. Tapi dia memiliki tunangan yang begitu cantik dengan status tinggi. Itu tidak buruk. Apa gunanya? Bunga dicermin, bulan di air. Kami bahkan tidak bisa berpegangan tangan. Kami hanya bisa menonton. Tidak mungkin. Bukankah mereka bilang akan tinggal bersama? Tuan Mudapan ingin hidup bersama, tetapi Mu Yuwu berkata bahwa kecuali dia bisa mengalahkannya, dia tidak akan pernah bisa melakukannya. Kurasa Tuan Mudapan tidak akan pernah bisa melakukannya. Titik-titik. Mari kita mulai, kata Mu Yuwu, menatap Kinchuan. Oke. Susunan mantra lima unsur Buddha suci. Binatang macan tutul naga. Kinchuan memanggil binatang macan tutul naga dan memulai barisan. Sembilan posisi dewa bunga diberikan kepada binatang macan tutul naga. Suara mendesing. Mu Yuwu juga memulai arai mantra pesona. Bunga muncul di sekitarnya dari waktu ke waktu. Mu Yuwu tersenyum di tengah-tengah bunga. Senyum dan bunganya saling melengkapi. Itu memiliki pesona khusus. Kinchuan tertegun. Saat itu, Kinchuan merasa lengannya mati rasa. Sebuah tanaman merambat bunga telah melilit lengannya. Tidak hanya itu, sulur bunga juga beracun. Tapi fisik Kinchuan luar biasa. Kinchuan mahir dalam Dao semua makhluk hidup. Dia memotong vitalitas tanaman merambat bunga secara langsung. Mu Yuwu baru saja menggunakan Charming Ice. Benar saja, seperti yang diharapkan Kinchuan, wanita ini mengolah Dao of Cham. Lagi pula, bakatnya terlalu bagus. Sangat jarang melihat flowery heart. Bunga hati ini adalah hati bunga. Jadi, dia adalah kombinasi dari hundred flowers Dao dan Charming Dao. Ini hampir menjadi musuh laki-laki. Sebelumnya, Kinchuan juga telah jatuh ke dalam perangkap. Jika bukan karena kekuatannya sendiri, orang lain akan mampu mengakhiri pertempuran. Naga melonjak. Dragon Leopard Beast melepaskan Dragon Leap. Namun, Mu Yuwu dilindungi oleh tanaman merambat bunga, jadi dia baik-baik saja. Dragon Soar hanya bertahan untuk waktu yang singkat. Lahap Lautan Bunga. Asteris Hua. Lautan Bunga terbentang menuju Kinchuan. Dao besar delapan kehancuran dan enam arah. Dao besar Yin dan Yang, Yin dan Yang tanpa batas, menentukan hidup dan mati. Dao semua makhluk hidup. Kinchuan berjalan selangkah demi selangkah menuju Sunset Rain Dance di tengah Lautan Bunga. Mu Yuwu tertegun. Dia tidak bisa melakukan apapun padanya. Serangan Naga Ilahi. Mengaum. Di tengah raungan naga yang memekakan telinga, Naga Dewa Maskuno bergegas keluar, langsung menghancurkan dunia bunga ini. Dan menyerang Mu Yuwu, yang tidak percaya apa yang dilihatnya. Mu Yuwu tercengang, seolah dia lupa menghindar. Kinchuan mengerutkan kening. Dia muncul di sampingnya dalam sekejap dan meledakannya. Wanita bodoh, apakah kamu ingin mati? Saya tidak ingin bertarung sampai mati dengan Sekte Mendalam Tengah. Ekspresi Kinchuan sangat jelek. Dia tidak ingin membunuh wanita ini. Dia sekarang tahu bahwa wanita ini adalah tuan muda dari Sekte Mendalam Tengah. Di masa depan, Sekte Mendalam Tengah akan ada di tangannya. Jika dia membunuhnya, Sekte Mendalam Tengah pasti akan bertarung sampai mati bersamanya. Sunset Rain Dance tertegun. Serangan Kinchuan sebenarnya tidak berat. Dia tidak terluka sama sekali. Dia tercengang karena dia tiba-tiba merasa bahwa Kinchuan berbeda dari yang lain. Dia tersenyum. Tidak jauh, Kinchuan menggelengkan kepalanya. Dia berjalan menuruni panggung bela diri dan menarik Lang Yuan pergi. Sunset Rain Dance menyaksikan sosok Kinchuan menghilang. Apakah pemenangnya sudah diputuskan? Beberapa orang bingung. Sepertinya Sunset Rain Dance kalah. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin Sunset Rain Dance kalah? Dia adalah salah satu dari tiga teratas di generasi muda alam sepuluh arah. Bahkan di seluruh alam sepuluh arah, dia adalah salah satu dari sepuluh besar. Kinchuan ini terlalu kuat, terlalu menakutkan. Aku terus merasa bahwa legenda akan muncul di medan perang alam sepuluh arah kali ini. Legenda pantatku, hanya dia saja. Sunset Rain Dance berjalan dengan linglung. Tuan Mudapan berjalan menghampirinya dengan penuh semangat. Rain Dance, kamu baik-baik saja. Aku akan menghajarnya untukmu. Sunset Rain Dance menatap Tuan Mudapan. Pergilah, pukul dia. Aku akan segera menikahimu. Tuan Mudapan tersenyum canggung. Dia sangat marah. Dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia pasti akan memukuli wanita ini dan memberi tahu dia betapa kuatnya dia. Sunset Rain Dance bahkan tidak melihat Tuan Mudapan dan pergi. Hari kedua. Di babak eliminasi kedua, tim yang ditemui Kinchuan mengaku kalah. Sekarang, tidak perlu bertarung lagi. Dia berjalan menuruni panggung dan pergi. Ketika dia sampai di tempat dia bertemu Sunset Rain Dance kemarin, Kinchuan berhenti. Wanita itu berdiri di sana lagi. Kali ini, dia sendirian. Dia tersenyum dan menatap Kinchuan. Kinchuan, kita bertemu lagi. Kinchuan mengalihkan pandangannya dan berkata kepada Lang Yuan, Saudari Yuan, ayo pergi. Begitu saja, Kinchuan dan Lang Yuan pergi. Sunset Rain Dance berdiri di sana dengan linglung untuk waktu yang lama. Banyak orang menonton, dan mereka secara alami memperhatikan sesuatu. Kinchuan itu sangat sombong. Nona Sunset Rain Dance berbicara kepadamu karena dia sangat memikirkanmu. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Apakah kamu bodoh? Bagian mana dari wanita Kinchuan yang lebih buruk dari Sunset Rain Dance? Itu benar. Aku merasa Sunset Rain Dance lebih rendah dari wanita itu. Bagaimanapun, aku hanya merasa Miss Sunset Rain Dance itu cantik dan menawan. Kata-katanya bagus, dan senyumnya bisa meluluhkan tulang orang. Hanya itu yang bisa kamu pikirkan. Jadi bagaimana jika kamu merasa Miss Sunset Rain Dance itu cantik dan menawan? Di hari ketiga, babak penyisihan ketiga dimulai. Setelah kompetisi, hanya tersisa 250 tim. Dalam pertempuran ini, lawan memiliki Earth Celestial, tetapi sayang sekali dia bertemu dengan Kinchuan dan Lang Yuan, dan langsung dihancurkan. Kelima lawan bahkan tidak harus bertarung, dan mereka sudah dikalahkan. Mereka bisa mengalahkan Sunset Rain Dance dan langsung membunuh seniman bela diri Earth Celestial Stage. Sekarang, tidak ada lagi yang berani meremehkan Gunung Suci. Keluarga macan surgawi dari alam Gunung Suci telah pergi dengan sedih. Mereka bahkan tidak berpartisipasi dalam kompetisi. Sekali lagi, mereka berjalan ke tempat yang sama. Kinchuan, kita bertemu lagi. Sunset Rain Dance masih berdiri di sana sendirian. Kinchuan sepertinya tidak mendengarnya. Dia tidak mengatakan apa-apa dan pergi begitu saja. Orang-orang di sekitarnya memandang Sunset Rain Dance. Sekarang mereka akhirnya mengerti. Sunset Rain Dance menyukai Kinchuan. Berita itu menyebar seperti memiliki sayap. Siapakah Sunset Rain Dance itu? Dia adalah pemimpin sekte muda dari Central Profound Sek. Dia adalah kecantikan yang terkenal di alam sepuluh arah. Itu hanya karena tetua keluarga mu telah menerima bantuan besar dari tetua keluarga pan sehingga mereka berdua bertunangan. Tetapi mereka yang akrab dengannya tahu bahwa Sunset Rain Dance tidak menyukai yang tidak berguna seperti Tuan Mudapan. Dia hanya tampan. Tuan Mudapan sangat tampan. Bagi kebanyakan wanita, melihat Tuan Mudapan seperti melihat kecantikan yang tiada taraf. Tetapi wanita memandang pria secara berbeda. Kekuatan pria seperti temperamen wanita. terima kasih. 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 Terima kasih.